KESATRIA SAUS Hmm, baunya enak. Ini teman-teman. Sabar, tinggal sausnya. Sudah habis, harus dituang ulang. Aku saja yang tuang ya. Tunggu, biar ibu yang lakukan. Kau duduk di sini saja. Tidak apa-apa, Bu. Saus ini memang enak sekali. Aduh, 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 aduh. Taka memecatkan Gucci. Jadi tempat semua. Makanya ibu tadi bilang tidak usah, kan? Saus itu diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Rasa yang sama tidak dibuat untuk dua kali. Begitu ya. Hai, ayah pulang. Wah, ada takoyaki. Kelihatannya enak. Loko, takoyakinya belum diberi saus. Tolong tuangkan ya. Sausnya tidak ada. Lihat saja. Ada apa? Memangnya sausnya kenapa? Apa? Ayah! Astaga, gawat sekali. Tanpa saus ini, ayah tidak bisa makan takoyaki. Saus takoyaki legendaris. Aku yang ceroboh. Padahal ibu sudah memperingatkannya. Wadahnya juga berharga. Bukankah itu cuma saus saja? Puntara. Kamu dengar obrolan kami. Ya, kalau satu guci pecah apa masalahnya? Sausnya juga bisa beli lagi yang baru, kan? Katanya saus yang beli rasanya tidak sama. Oh, begitu ya. Kalau bukan saus itu tidak bisa. Soalnya... Semua ini salahku. Oh, suara itu. Kenapa termehek-mehek? Bangkitkan ceriamu. Nenek! Kalau saus takoyakinya tidak ada, bisa bikin sendiri. Oh, bisa bikin sendiri. Aku juga bisa. Tentu saja bisa. Nenek akan membantu kalian. Mau coba? Iya. Tuan Bentaro? Ada apa? Apa kau mau membuat saus? Kau serius, Fleppy? Aku mau coba. Serahkan saja padanya. Nenek juga yang minta tolong. Baiklah, mulai-mulai. Ayo coba bikin saus takoyaki terenak ala keluarga kita, ya? Tolong ya. Serahkan, Fleppy! Apa sebanyak ini? Oh, saus somat. Dicantur gula juga. Ternyata sausnya terbuat dari macam-macam bumbu, ya? Kalian baru tahu, ya? Coba tebak, mayones ini dibuat dari bahan apa saja. Aku tidak pernah terpikir soal itu. Mayones, terbuat dari kuning telur rebus, minyak, garam, dan bumbu lainnya. Bagaimana? Apa rasa sausnya sudah pas? Hmm, bagaimana ya? Sedikit lagi garamnya. Ah, bukan, gulanya. Saus tomatnya juga dimasukkan. Semuanya saja lah. Memangnya begitu tidak apa-apa. Rasanya aneh. Nenek, aku lupa rasa saus keluarga kita seperti apa. Kau yang harus mengingatnya. Oke, anak-anak, semuanya berlatih. Berlatih? Oh, ya? Hei, lamban. Ayo, lebih cepat lagi. Kacamkan hidra perasa dengan memperkuat tubuh kalian. Ayo, cepat. Kenapa kita juga harus ikut lari? Tidak tahu. Ayo, lompat. Lompat yang tinggi. Ayo, lompat lagi. Ayo, terus. Aku tidak kuat lagi. Ayo. Tuan Puntaro. Tuan Puntaro, ada apa denganmu? Aku sedang berlatih. Mau bikin saus takoyaki legendaris milik keluarga Fleppy. Oh, capeknya. Ah? Ah. Aku tidak mungkin membuat sausnya rasanya. Seperti saus legendaris itu lagi. Memangnya? Apa yang membuatmu sedih? Siapa kamu? Aku adalah. Sebut saja ke Satria Saus. Satria Saus? Benar. Aku tidak. Begitulah. Aku mengerti segalanya tentang saus. Kalau begitu, cara membuat saus alat keluarga aku? Kurasa kamu tidak mengerti, ya? Tiap saus memiliki cita rasa rahasia. Cita rasa rahasia? Ini dia rahasianya. Ini apel dan wortel. Oh, jangan-jangan. Ini cita rasa rahasianya. Aduh. Kamu di mana Satria Saus? Fleppy, kau sedang apa di sini? Aneh sekali. Kemana Satria Sausnya? Satria Saus? Haa? Kelihatannya aku bisa menyelesaikan misi tanpa ketahuan identitasnya sebenarnya. Sudah kuduga ternyata kau. Hmm? Tuan Hitsuji. Wah! Bu Amici dan Tuan Funtaro. Apanya yang Kesatria Saus? Sudah jadi! Saus spesial ala Fleppy. Wah! Sudah dimasukkan. Resep rahasia yang diberitahu Kesatria Saus. Iya. Sedikit seri wortel parut dan juga apel. Cicipi dulu, ayah. Baiklah. Ayah yang pertama mencicipi. Enak! Rasanya sudah mirip dengan saus legendaris kita. Serius? Iya. Tidak salah lagi. Mana-mana? Fleppy, kamu berhasil. Anak-anak, kakakmu Fleppy menghidupkan kembali cita rasa saus keluarga kita. Hooray! Nyam, nyam, nyam. Epa! Usahamu bagus, Fleppy. Tidak. Bukan hanya aku. Itu berkat si Majero dan teman-teman yang mendukungku. Teman-teman, terima kasih ya. Syukurlah, Fleppy. Tapi siapa ya si Satria Saus itu? Wah! Jadi saus yang di rumah Fleppy ternyata buatan pamanit suci, ya? Ah, benar. Waktu itu, Bu Omichi, neneknya Fleppy, pernah memecahkan satu guci penuh. Saus legendaris. Dan waktu itu, aku ikut membantu menyempurnakan cita rasa saus itu. Jadi begitu ya? Makanya, ini adalah rahasiaku dengan Bu Omichi. Tolong rahasiakan ya. Yeay! Musik rock asik! Takoyaki asik! Ayah, kan padahal sudah lelah bekerja. Aku harus membantu. Jangan lupa, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like videonya ya. Asik, kita lelehkan. Jangan lupa, klik tombol subscribe, dan like video selanjutnya. Terima kasih.